Jadi karena polisi udara, kita WFH kan? Begitu? Setuju nggak setuju? Kalau kan ada yang setuju, ada yang nggak setuju tadi masyarakat. Tapi kalau udah diberlakukan, ya mau nggak mau. Harus juga WFH kan? Nggak, soalnya kalau saya baca di pemberitaan, macam-macam. Ada WFH karena polisi udara, tapi satu sisi juga awal September. Ada perlihatan KTT ASEAN. Jadi mungkin mau menunjukkan bahwa kepada para tamu-tamu negara itu, nanti kan, uh udara udah bersih. Udara udah bersih, Cak, karena tidak macer. 50%nya soalnya udah di rumah. Ya, tapi selain itu juga pemirsa. Ini kabarnya ya, WFH. Sejak bulan Juli hingga Agustus 2023, Rumah Sakit Umum Daerah Jengkaring, Jakarta Barat ini mengalami kenaikan dari angka pasien infeksi saluran pernafasan atau ISPA. Pada Juli 2023, sebanyak 17 pasien yang menjalani rawat inap, 23 pasien di IGD, dan 280 pasien menjalani rawat jalan. Para pasien ISPA dinominasi oleh anak-anak. Seperti yang diketahui, polisi udara di wilayah DKI Jakarta dalam fase terburuk. Saat ini, pemerintah pusat tengah menyiapkan berbagai protokol atau strategi untuk mengurangi dampak dari polisi yang terjadi di ibu kota. Di antaranya, WFH, sebagaimana tadi kita sudah lihat, pemberitaannya juga, dan bagi para anak-anak, pembelajaran juga kabarnya akan dilakukan PJJ lagi nih. Daring. Pembelajaran jarak jauh. Jauh. Daring ya. Daring online ya. Waduh, ibu-ibu rumah tangga. Pusing lagi. Sudah mulai install lagi. Google Meet-nya nih. Google Meet, kemudian. Zoom-nya. Zoom-nya. Oke, kita update, kita perbaru informasi salah satu rumah sakit yang menjadi rujukan ya Rati ya. Betul. Ini RSUD Cengkareng di Jakarta Barat, sudah ada header pasal, reporter kami di sana. Bagaimana kondisi penanganan pasien ISPA di RSUD Cengkareng? Pasal. Ya, baik. Selamat pagi, Rivi, Kamar Rati, dan juga Pemirsa. Kita memang bersamaan dengan beruknya kondisi kualitas udara di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya air-air ini. Ini beredar kabar bahwa terjadi peningkatan pasien infeksi saluran pernafasan akut atau biasa kita tahu dengan sebutan ISPA di sejumlah rumah sakit. Termasuk di rumah sakit tempat kami mengabarkan saat ini di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat. Yang mana dari data yang kami peroleh dari pihak rumah sakit memang sejak bulan Agustus hingga, maksud kami sejak bulan Juli hingga bulan Agustus ini total sudah terdapat 544 pasien yang mengeluhkan, memiliki gejala ISPA begitu. Ini terbagi menjadi pada bulan Juli terdapat 320 pasien, sedangkan pada bulan Agustus ini per tanggal 18 Agustus setidaknya sudah terdapat 224 pasien. Yang mana 9 pasiennya ini merupakan pasien yang dirawat inap, lalu 12 pasiennya pasien yang menjalani perawatan di instalasi gawat darurat, dan juga 203 pasien ini merupakan pasien yang menjalani rawat jalan begitu. Ada pun para pasien ISPA di rumah sakit umum daerah Cengkareng ini dikatakan oleh dokter spesialis paru RSUD Cengkareng, yakni adalah dokter Pujia Stuti, merupakan didominasi oleh anak-anak pemirsa. Namun memang kenaikan angka ISPA ini tidak dirincikan alasannya apa, penyebabnya apa oleh pihak rumah sakit, apakah kemudian berkaitan dengan polusi udara yang saat ini tengah memburuk di kota Jakarta, sebab menurutnya untuk dapat menyimpulkan hal tersebut masih butuh penelitian-penelitian yang lebih lanjut. Namun memang ia menyampaikan secara teori polusi udara ini sangat berkaitan begitu dengan kondisi ataupun penyakit dari ISPA itu sendiri. Pihak rumah sakit juga enggan menyebut bahwa data tersebut ini merupakan dikatakan merupakan kenaikan signifikan. Menurutnya hal ini merupakan kenaikan yang memang ada kenaikan namun tidak signifikan. Dan hal ini memang senada dengan pernyataan yang pernah disampaikan oleh pihak suku dinas kesehatan Jakarta Barat, yang mana pada beberapa hari lalu ini kepala suku dinas kesehatan Jakarta Barat yakini Arizona Safari mengatakan belum melihat adanya kenaikan signifikan dari kasus pasien ISPA di wilayah Jakarta Barat secara keseluruhan. Namun kendati demikian pemirsa kami mencatat bahwa sejak bulan Januari hingga bulan Juli kemarin setidaknya sudah terdapat 9.709 kasus ISPA di wilayah Jakarta Barat. Dan hal ini jika kami bisa rincikan terjadi pada saat bulan Januari terdapat 1.615 kasus, pada bulan Februari terdapat 1.518 kasus, pada bulan Maret naik menjadi 1.831 kasus, lalu pada bulan April menurun lagi menjadi 1.237 kasus, pada bulan Mei terdapat 1.095 kasus, lalu naik lagi pada bulan Juni menjadi 1.311 kasus, dan pada bulan Juli kemarin terdapat 1.102 kasus. Dan memang pemirsa adanya ataupun beredarnya kabar meningkatnya pasien ISPA di sejumlah rumah sakit ini tidak terlepas dari adanya kondisi buruk kulitas udara di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada air-air ini. Bahkan dalam beberapa minggu terakhir ini kota Jakarta konsisten menempati posisi setidaknya 3 teratas sebagai kota dengan polusi terburuk sedunia. Oleh sebab itu pemirsa mungkin sejak dari saat ini bisa disampaikan kepada pemirsa bahwa penting untuk pemirsa menggunakan masker kembali begitu pada saat beraktifitas di luar ruangan untuk meminimalisir polusi yang masuk ke dalam tubuh kita. Untuk sementara demikian review kamarati kami kembalikan ke studio. Hai dari Fasal melaporkan langsung dari RSUD Cengkareng Jakarta Barat dan juga tadi informasi atau data-data yang diberikan kepada masyarakat ya waspada saja menggunakan masker di luar ruangan kalau tidak ada aktivitas yang penting-penting amat di rumah saja gitu ya.